Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dan bersama aku yang mengangkat tema tentang keistimewaan bulan Rajab dan bulan Syaban. Sebagian orang tentu saja mengindahkan bulan yang sangat indah ini dan mereka menganggapnya bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tentu saja kita harus jemput dan memaksimalkan daripada amalan kita. Tapi sebagian orang lain tidak mengindahkan bahkan menganggap tidak ada bedanya antara bulan satu dengan bulan yang lainnya. Inilah yang akan dijelaskan oleh K.H. Tata Sukayat. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kasira. Malikul maliku hadiran abada adrikni 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 amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati dan Allah muliakan. Al-Mukarram, Gus Hayid, Al-Mukarram Mas Agung, serta seluruh pemirsa damai Indonesia ku yang saya hormati dan Allah muliakan. Tidak terkecuali hadirin walhadirat seluruh jamaah yang hadir di Masjid As-Sa'adiyah. Terutama para santri yang gagah, tampan berkopiah. Dan para santriah yang senyumnya merekah, membuat para santri betah. Karena ada senyum yang indah. Bukan karena semampai, transperan sudah sampai. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pangkuan bulan Rajab. Yang sebentar lagi akan masuk ke bulan Sa'ban juga Ramadan. Alhamdulillah. Bulan Sa'ban ini dan bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap dalam kemuliaan, dimuliakan, dan memuliakan selamanya, segalanya, dan semuanya. Amin ya Rabbal. Bagaimana memuliakan bulan Rajab dan Sa'ban? Serta apa dampak kalau kita tidak memuliakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, salah satu referensi yang bisa kita ungkap adalah Karya Hadratus Seh, Muhammad Abdul Gawas Sa'ifullah Maslul Yang tercutat dalam kitab Bahwa bulan Rajab itu terdiri dari tiga huruf Rok, Jim, dan Ba Roknya Ridwanun Ridho Ridho itu level tertinggi dari spiritualitas di dunia tasawuf Yang paling bawahnya taubat, level ke sepuluh bernama Ridho Ridho adalah menerima segala ketentuan Allah Baik yang positif ataupun yang negatif Ridho dianjurkan oleh bagina Nabi Agar kita menjadi orang yang paling kaya Ridho lah dengan segala pemberian Allah Nisaya kita akan menjadi orang yang paling kaya Karena orang yang ridho adalah Orang yang punya apa-apa, tidak mau apa-apa Orang yang tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa Orang yang tidak ridho, orang yang punya apa-apa, tapi mau apa-apa Orang yang tidak punya apa-apa, mau apa-apa Orang yang tidak ridho, pasti hidupnya resah dan gelisah Merasa tidak cukup dengan segala pemberian dan ketentuan Allah Yang kedua, jimnya adalah jodun Yang identik dengan makna sahak Orang yang terbebas dari penyakit kikir alias pedit Saudaranya pelit Yang tidak mau berbagi kepada orang lain Naudzubillahimin Maka kalau musik itu Yang kita dengar bisa menenangkan setiap jiwa-jiwa manusia Tapi ada bunyi-bunyian yang tidak boleh terdengar oleh saudara-saudara kita Kaum fakir, miskin dan duafa Adalah bunyi sendok tersentuh piring Yang hanya didengar dan tidak dinikmati hidangannya Parfum yang dikenakan oleh ibu bapak sekalian Bisa menyegarkan seluruh ruangan setidaknya yang ada di sekitarnya Tetapi ada harum-haruman yang tidak boleh tercium oleh kaum fakir miskin dan duafa Yaitu harumnya bumbu masak Yang hanya terlintas di hidung orang-orang duafa Yang tidak merasakan lezatnya makanan itu Bukankah bagina Nabi pernah bersabda Tidak sempurna iman seorang mu'min Kalau perutnya kenyang Sementara tetangganya menderita kelaparan Yang ketiga Rajab itu huruf ketiganya adalah bak Bak itu baro'ah Baro'ah itu dibebaskan Dibebaskan dari apa? Dan siapa yang dibebaskan? Bagina Nabi menegaskan Orang yang banyak mengingat Menyebut dhikrullah kepada Allah SWT Maka dia akan dibebaskan dari penyakit-penyakit munafik Penyakit hipokrit Penyakit yang di depan beda Di belakang berlainan Yang sangat membahayakan dalam hidup dan kehidupan Na'udzubillahimin Sedangkan sya'ban Dalam fada'il syuhur Terdiri dari lima huruf Sinnya adalah syukrun Bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan Agar ditambah kenikmatannya Amin ya Rabbal Yang kedua Ain Al-Ahdu perjanjian Dan janji pertama manusia Jauh sebelum terlahir ke dunia Adalah Ahdul Fitri Fi alami ruh Janji di alam ruh Para filosof menyebutnya Primordial Confident Ketika kita berjanji Alastubi Rabbikum Kalu bala syahidna Ini yang disebut dengan syahadah ilahiyah Karena kita sudah bersahadah di alam irahiyah Maka lahir dalam keadaan fitroh bayi Fitroh suci Karena membawa tauhid yang kuat Sehingga Syukur Yang kedua Al-Ahdu Yang ketiga Baknya adalah Barjah Yang akan kita lalui Kemudian alifnya isbat Menetapkan la ilaha illallah Dan huruf terakhir adalah Huruf nun Nur Yaitu cahaya al-quranul karim Orang yang menghidupkan bulan rojab Bulan syaban Berarti mereka Yang bersyukur kepada Allah Yang menetapkan la ilaha illallah Yang terbebas dari segala Kikir Pelit dan meditnya Dan menjadikan al-quran sebagai pedoman hidupnya Amin Ya Rabbal Wallahu'l mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kiai Tata Yang telah menyampaikan paparanya Insya Allah Nanti menjadi bahan kita Untuk berdiskusi dan tanya jawab Dengan dua segmen Yang telah kami siapkan Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Aku Yang telah kami siapkan